Kak Lapas Kerobokan telah menerima surat perintah dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pembindahan dua narapidana korban Australia yang akan dieksekusi mati, yaitu Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Ya, Lapas Kerobokan dan Pasar yang kemarin mulai mempersiapkan pemindahan keduanya ke Pulau Nusa Kambangan, Jilacap, Jawa Tengah. Waktu eksekusi dua terpidana mati Australia, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, semakin dekat setelah Lapas Kerobokan menerima surat perintah pemindahan keduanya ke Pulau Nusa Kambangan. Rencananya eksekusi mati bagian Andrew Chan dan Miuran Sukumaran akan dilakukan di Pulau Nusa Kambangan. Kalapas Kerobokan, Sujonggo, kini tengah melakukan berbagai persiapan untuk pemindahan tersebut. Sejak Kamis pagi, pengamanan Lapas ditingkatkan. Personel tambahan dari Polres Badung ditempatkan di depan pintu masuk. Lapas Kerobokan. Selain peningkatan pengamanan, Kalapas juga telah menyelesaikan seluruh urusan administratif kedua narapidana, termasuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Kalapas kini hanya menunggu kedatangan Jaksa Eksekutor untuk menjemput kedua narapidana narkoba sindikat Bali 9 tersebut. Ya artinya persiapan yang mungkin administratifnya, mungkin fisiknya, orangnya dalam keadaan sehat, sampai bersyukur Astung Karya sampai saat ini orangnya dalam keadaan sehat. Siapa sudah dipindahkan Pak? Kenapa? Awalnya siapa sudah dipindahkan dulu? Iya, kita tinggal perintahnya saja, perintahnya siap seuntur. Terima kasih. Terima kasih.